Halo guys, hari ini aku mau jalan-jalan dan aku menunjukkan kalian rekomendasi tempat-tempat wisata buat akhir tahun ini, khususnya buat yang di Jogja, dan aku bakal vlogging seharian pake Vivo V17 Pro. Jadi kali ini aku menuju lokasi yang pertama, yaitu hutan Pinus Pengger, cuma sekitar 50 menit dari pusat kota Jogja. Udah sampe nih di hutan Pinus Pengger, masuknya cuma bayar Rp3.000 aja per orangnya. Udah puas banget buat jalan-jalan sambil foto dan take video sepuasnya. Nah sekarang kita udah sampe di hutan Pinus Pengger buat lokasi yang pertama, dan ini cocok banget buat kalian yang pengen cari tempat yang sejuk. Nah kalian bisa liat. Dan yang pastinya aku bakal tunjukin spot-spot yang di tempat ini, yang bagus-bagus buat foto sama video. Kali ini aku ngerekam menggunakan kamera depan Vivo V17 Pro. Vivo V17 Pro punya dual pop-up selfie 32MP plus super wide-angle selfie 8MP. Jadi kamu bisa bikin video vlogging baik dengan lensa normal maupun lensa wide-nya sekalipun. Mengambil gambar dengan sudut lebar hingga 120 derajat, mantep banget bisa ambil gambar pemandangan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys sekarang aku udah ada di lokasi terakhir. Sekarang udah ada di Heha Sky. Yang pasti sekarang aku mau santai-santai sampe nunggu senjak. Dan aku pastinya bakal tunjukin spot-spot keren disini Masih ditemani dengan Vivo V17 Pro Ini tempat wisata yang lagi hits banget di Jogja Tiket masuknya dari 15 ribu per orang Dan kamu bakal puas nikmatin suasana sunset disini Karena kesininya jam 2 siangan Jadinya masih agak sepi Rame banget kalau udah jam 4 sore ke atas Asiknya rekam pake Vivo V17 Pro ini Jadi videonya lebih stabil Apalagi mode Ultra Wide Angle-nya Ngebantu aku buat ambil sudut yang lebih luas Sore-sore gini kamu bisa nyantai Karena banyak banget stall makanan dan cafe Buat sambil ngungin sunset Udah mau gelap saatnya pulang Makasih udah nemenin aku jalan-jalan kedua tempat yang lagi hits di Jogja Kalau kamu liburan ke Jogja, pastiin buat mampir ya Terima kasih juga buat Vivo V17 Pro yang bantu aku mengambilkan momen seharian ini So aku puas banget dengan hasil foto dan video Vivo V17 Pro ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.